Intro Bangga bersarung mangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Buya Buya, dua anak saya di pondok pesantren Tapi saat ini saya mengalami kendala masalah ekonomi Sudah empat bulan saya menunggak bulanan anak-anak saya Bukankah mencari dan belajar ilmu agama itu kewajiban Lalu kenapa saya diberi kesempitan Sampai nunggak biaya bulanan ke pondok pesantren Padahal saya tidak minta mobil, tidak minta rumah Hanya minta dilancarkan untuk biaya pesantren anak-anak saya Mohon pencerahannya Buya Agar saya kuat, tenang dan tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Buya selalu dalam lindungannya Amin ya robbal alamin Amin Minta kepada Allah, mintalah seluas-luasnya Tuhan mahu Allah maha kasih Jadi jangan sampai kita disaat mohon kepada Allah Mohonnya orang marah Sebetulnya kita marah kepada Allah Halus contoh Seorang keluarga yang tidak diberi oleh Allah anak Tapi diberi oleh Allah kekayaan yang melimpah Akhirnya Ya Allah daripada kau beri kekayaan Mending kekayaan habis Yang penting punya anak Nah ini kan marah sebetulnya Diiyai betul nangis dia Biasanya kita sering marah kalau doa pada Allah Bukan dengan penuh kesadaran Ya Allah daripada anak Kaya melimpah Tapi mending punya anak Biarpun larat Oh enggak Kisah Nabi Yusuf juga begitu Nabi Yusuf berdoanya Mengatakan Penjara lebih aku senangi Daripada aku harus melakukan Memenuhi peajakan Imratu Aziz Lebih baik masuk penjara Gara-gara ngomong lebih baik masuk penjara Di penjara Coba enggak ngomong begitu Nanti kalau ngomong yang benar Yang baik Mending kalau tadi Ya Allah seperti kau mudahkan Rizki untukku Berikan kepada kau anak Ngomong gitu Jangan marah kepada Allah Ya Allah cari istri kau susah banget Yang penting perempuan enggak apa-apa Hmm Dapat perempuan saja Bilang Enggak boleh marah dengan Allah Tetap mintanya yang istimewa Kalau minta surga pun Ya Allah yang penting Masuk surga di terasnya pun Enggak apa-apa Eh jangan ngomong gitu Minta firdaus Dengan Allah itu begitu Sebetulnya ada nada marah itu ada Kebaikan Ya Allah Mending Marah sebetulnya Kau ada Allah Loh kok marah dengan Allah Saya udah minta mobil Ya Allah Minta sekolah cukup Loh kenapa ada ngomong begitu Dikasih mobil Mau enggak Nah ini harus berubah keimanan kita dengan Allah Seperti itu Jadi dengan Allah Benuh adab Benuh tata kerama Kenapa anda minta semuanya Minta sekali Ya Allah berikan kemudahan dalam segala ursanku Jika aku kau beri sepeda motor Aku akan gunakan untuk menghadir tempat mulia Kau beri mobil Kau beli pesawat Ya Allah Boleh minta apa saja Jadi kita jangan sampai permohonan kepada Allah Itu adalah ada nada Kita enggak Enggak menerima apa yang Allah berlakukan kepadanya Kemudian masalah pendidikan Memang anda wajib menyekolahkan anak anda Cuman yang tidak Yang enggak benar adalah Anda memaksakan menyekolahkan di tempat itu Yang wajib anda mengajari anak anda Kan begitu Tapi anda tidak wajib harus menyekolahkan anak anda di tempat itu Sesuai dengan memampuan anda Jangan beralasan Ini kan wajib Yang penting saya masukkan Loh itu kan Ada manajemennya Ada aturannya Biaya yang mahal Ya jangan masukkan anak anda ke biaya yang mahal Tapi kan ingin sukses Mulai kapan sukses harus pakai biaya yang mahal Ini ada orang-orang sukses Sekolahnya SD-nya gratis Dulu enggak pakai sepatu Sangking fakir Bukunya pun adalah Nelungsur Milik kakaknya pakai adiknya Begitu kan biasa begitu Bukunya temennya Biku pinjem Eh sukses Orang hebat kok Sekolahnya bukan sekolah terkenal kok Mulai kapan menjadi suai sekolah terkenal Belajar agama harus di pondok ide itu dan sebagainya Mulai kapan Kadang-kadang kita itu telah salah cara berpikir Harus Tapi mungkin maksud dia itu Anda sudah benar Masukkan anda ke sebuah tempat yang anda duga Tentunya waktu anda Memasukkan anak anda ke tempat tersebut Ada hitungan Ada hitungan Kalau misalnya ada orang Masukkan anaknya Satu bulan Seribu lima ratus dolar Nah kalau kami punya anak Kayaknya enggak ada Ngapain saya masukkan situ Mungkin ini Saya enggak akan masukkan situ Saya berhitung dong Mau gaji saya berapa Berhitung Kalau saya baksain Alasannya apa Ini kan demi keselamatan anak saya Ini adalah tawakal yang ngajul tadi itu Harus dipunya perhitungan dong Saya punya pemasukan Begini saya masukkan tempat ini Yang menjadikan sukses siapa? Allah Tugas kita adalah Membiayai anak kita Ngurusi anak kita Itu yang menjadikan sampai adalah Allah Nah kemudian Jika terjadi seperti tadi benarnya Kok 4 bulan Berarti sepertinya Dia sudah masukkan anaknya Kedalam perhitungan yang benar Menurut dia adalah Saya mampu membayari anak saya Di sekolah saya Oke saya masukkan disitu Saya mampu membayar Ternyata namanya hidup Ada saat lancar Ada saat tersendat Bahkan ada saat mancet beneran Ini bagaimana? Nah anda bisa berdiskusi Yang gak boleh adalah Diam-diam gak mau ngomong Di telepon susah Itu wali santri kurang ajar namanya Gimana bergahus Sudah gak bayar Di telepon tambah gak karu-karuan Marah-marah lagi kadang Loh Ini andai ini kalah sama Kucing Serigala itu pun Dengan anaknya masih tanggung jawab loh Dia pun segala Karena suka nerekam Tapi indok serigala Anaknya pun masih disusui Ini seorang manusia Anaknya ditaruh di pondok Gak bayar bertahun-tahun Ini kalah sama binatang Gak pernah mikirkan Bukan karena dia tidak mampu Tapi karena saya tidak mampu Loh kalau tidak mampu diskusi dong Dari awal bulan 12 Sudah diskusi ngomong ke manajemen Bisa gak saya belum mampu Dan sebagainya Kasih timbun Jelas kan Barangkali dapat diskon Dispensasi Kelonggaran Atau sebagainya Atau ternyata Waduh pak mohon maaf Manajemen kami gak bisa Kalau ini petunjuknya gimana Anda tidak harus memaksakan Di sekolah yang seperti itu Masih banyak tempat menuju surga yang banyak Dan gak usah gengsi Lagi-lagi repot Karena sombong Malu dong Biasanya sekolah disini kok pindah Nah ini sudah kalau sombong Sombong mau masuk surga Masa salih turun banget dong Dari sekolah keren Sekolah keren Mau turun Nah ini sudah mulai ngaco ini Memilihkan sekolah Anaknya bukan untuk menuju Allah Tapi untuk mengangkat kesombongannya Ini terjadi seorang ibu-ibu Mengadu anaknya Tidak bisa membayar sekolah kepada kami Wah ini kejadian Kebetulan anak kami Waktu masih sekolah juga Di Cerebon di luar Saya tanya Berapa buk per bulannya Sejuta dua ratus Kaget saya Berapa buk Seratus dua puluh Sejuta dua ratus Saya punya anak sebulan Tujuh lima ribu Yang sebulan sejuta ratus Minta solusi Di anaknya yang sebulannya Tujuh lima ribu Wah ini keblinger saya Yang keblinger Saya mikir Kenapa memaksain Rupanya dia menyokong Karena anak sekolah yang mahal Jadi kalau anaknya Di sekolah yang mahal Langsung ibunya kaya Nanti wali santrinya Hobi kuliner Yaya Pamer laptop Pamer gelang Pamer tas baru Dari Singapura Dari Australia Itu Ada sebulan sekolah Ini orang gak mampu Masukkan anaknya sekolah ke situ Hanya pengen eksen Yang nyungsep suaminya Nah ini Model begini ini ada Ada atau tidak Ada Ada di Cerebon juga Karena ini kejadian Aduh Ini orang salah konsultasi Bukan anak saya Cuma tujuh lima ribu Waktu itu Ini seratus Itu dua Ratus Ya udah Akhirnya jadi bahan Bahasanya Ada sebagian orang itu adalah Mengangkat kesombongannya Bukan menghantarkan anak Kepada kesuksesan Sehingga harus keren-kerenan Bayar mahal dan sebagainya Termasuk contoh saja Di pondok kita Pondok kita memang ada Sekolah bayar Tapi ada sekolah Untuk sukses Ada yang pentingan ini Ada kelas stafaku Ada kelas ini Kadang-kadang gak mau Kolda ini gak mau Sudah mulai ngikuti kesombongannya Yang penting Anakku dihantar Kemudian kemuliaan Kan selesai Kalau tidak pondok ini Pindah ke pondok yang lain Maksud kami Kalau memang Anda Tidak mampu Membiayai di pondok tersebut Sudah Anda minta petunjuk Kepada ustadznya Agar dipindahkan Kepada tempat yang lain Yang sekiranya Secara akidah juga aman Dan sebagainya Mungkin bisa lebih murah Di tempat tersebut Mungkin Anda yang lebih Dapat rekomendasi Dari ustadz tersebut Seorang kiai Pasti berikan solusi Kalau itu di pondok Gak mungkin dibuang Begitu saja Asalkan ditanya Benar Bukan itu Telepon sosial Recek Marah-marah Dan sebagainya Ini enggak benar Itu maksud kami adalah Anda bisa berdiskusi Ini jawabannya Diskusi kepada yang punya pondok Tentang keadaan anak Anda Agar diberi gambaran solusi Apakah nanti ada diskon Dispensasi Dan seterusnya Atau ternyata Jika memang tidak mungkin disitu Bisa dialahkan ke tempat yang mana Tentunya dengan petunjuk guru Maka dengan adab Maka Anda akan sampai kepada Allah Yang enggak benar Tidak pakai adab Jicombot langsung Tunggakannya berjuta-juta Ini kan ada Kita kan juga ada pesantren Ada orang tunggakannya Banyak Tiba-tiba pergi Begitu saja Akhirnya kasihan pondok Eh bukan kasihan pondok Yang kasihan dia dong Kok kasihan pondok Aneh banget Anda ini salah berpikir juga Yang kasihan dia Punya tanggung jawab Ditinggal begitu Kalau pondok Adalah Tempat untuk menuju Pada kemuliaan Seperti itu jadi Anda bisa diskusi Kemudian setelah itu Kalau harus pindah Enggak usah gengsi Hilangkan gengsi Maka Anda akan ketemu Kepada Kemudahan Kalau kami bahasa sederhana Kesederhanaan itu adalah Menjadikan Anda kaya sebelum kaya Memangkas kesombongan Menjadikan Anda menjadi orang hebat Sebelum Anda hebat Anda melambung tinggi Sebelum Anda di tempat yang tinggi Langsung Anda istimewa Anda sukses sebelum sukses Sederhana Biasakan dengan kesederhanaan Maka kesederhanaan Yang jadikan Kaidah hidup Anda Menjadikan Anda kaya Sebelum kaya Allah Alhamdulillah Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alih wa sahb Terima kasih telah menonton!